Hai selama masih hidup di dunia 155 nih Al-Baqarah 155 tidak bisa lepas Hai apa yang Allah kasih ke kita bisa in atau fokus pada kata-kata bisa in walana bluwanakum bishai'im minal kauf Hai nomor satu tuh rasa takut-takut anak enggak bisa makan takut bisnis bangkrut takut keluarga dan harmonis ada rasa-rasa takut tapi itu bisa aja minal kauf Hai apa pasca kauf urutannya dari Allah pasca kauf adalah ju' lapar Hai kauf itu ganggu pikiran Hai ju' itu disini dia fisik ada yang lapar secara fisik abang kakak ju'nya itu memang betul-betul tuju perutnya gitu tapi ada yang lapar lapar pengakuan disini dilaparnya Hai dimana Hai disini dada Oh abang nih keren sekali ya ya enggak juga sih ya tapi lumayan lah saya ini Hai aneh ini Masya Allah gimana bahasanya Hai Ana ini Masya Allah Hai jadi kalau bahasa Melayunya tuh kerak muji eko apa Hai jadi monyet tuh atau monyet ya kan punya eko tuh keren eko aku nih agitulah kira-kira dia bangga dengan apa yang sudah Hai dia lakukan itu namanya kera Hai muji eko Hai Hai jor kauf Hai habis itu Oh ternyata ini riba ternyata ini haram ini sama dengan berzinan sama ibu kandung ini enggak boleh dah jual semua aset balikkan naqsi minal amwal nyungsep Hai biasa makan di restoran Sekarang dah Hai makan di pinggir jalan Hai biasanya mengonongkrongnya di kafe Sekarang dah kopi pancung Hai naqsi minal amwal Hai uwal Anfus nah ini dia yang saya bilang kalau di al-baqoros 214 tuh levelnya Zul Zilu Hai sudah masuk bukan lagi pikiran bukan lagi fisik bukan lagi omongan-omongan tapi sudah masuk Hai di level Hai ujian hati Hai Zul Zilu Hai sakit-sakit Hai sedih pasti Hai enggak nyaman siapa yang bilang namunya dunia ujiannya berlapis-lapis dan tak habis-habis Coba aku bilang hai hai itulah di dunia Hai tapi Allah bilang wabashiris Sabirin wabashiris Sabirin wabashiris Sabirin bukan wabashiril mahirin wabashiril alimin da bashiris Sabirin Hai banyak yang sering tanya sama saya saya kasih analoginya begini Ustaz saya ini punya ini Ustaz saya punya bisnis ini Ustaz saya punya ini Ustaz saya punya ini Oh panjang dicerita udah jadi intinya apa saya bilang gimana caranya Ustaz Oke kalimat dia sekarang abang kakak ambil barang yang ringan-ringan aja apapun lah coba ambil apa ya meja itu berat ya jangan enggak masuk kategori berat yang ringan-ringan ya tisu ujung pulpen atau apa gitu luruskan tangannya Hai ini materi lama sekali nih Hai dah bisa ah kunci hotel tuh oke tuh ringan kalau hotelnya berat Hai dah luruskan luruskan sampai lurus udah oke cari barang set apa ke gitu kunci ke apa handphone ke apa tuh dah Hai antung luruskan kayak gini jangan ditekuk tangannya yuk belajar kita sama-sama nih saya juga ngeluruskan tangan apa rasanya dari tangan itu sudah mulai Hai senggal ya senggal Oh senggal udah pertanyaannya yang dipegang ini tambah berat bertambah berat tak enggak tapi rasanya Hai tambah berat pertanyaannya apakah ini bertambah berat atau karena posisi kita mempertahankan ini yang bikin sakit Hai kenapa Hai nih karena kita mempertahankan gimana caranya supaya selamat lepaskan udah itulah Allah Bashiris Sobirin Hai langsung pegang-pegang lama itu udah aku nih baru sebentar ya dah minyak angin perlu minyak angin saya udah punya inginnya Hai mempertahankan itu yang bikin sakit makanya di mobil-mobil kita tempel semuanya innalillahu innalillahi rujun saya bilang SPA semua punya Allah Hai enggak salah punya rumah itu enggak salah punya mobil itu enggak salah punya tanah itu enggak salah punya rumah tapi merasa memiliki itu sumber masalahnya Hai saya ulang ya apa yang jadi masalah Hai merasa memiliki ada rumah besar ada tukang kebun si pemilik rumah besar ini kehilangan mobilnya lalu menyebarlah cerita itu diantara para pembantu yang tukang masak yang tukang kebun yang tukang cuci mobil eh bos kita lagi sedih tuh kenapa mobilnya hilang yang paling sedih siapa Hai bos ngapa dia yang beli dia merasa miliki rumah itu nah abang kakak yang baik yang rahmati Allah saya tidak larang antum untuk punya Hai tapi merasa memiliki dunia ini itu yang Allah sering tegur kita karena awal dari rasa sakit itu adalah merasa memiliki ini untuk jomblo sebenarnya Hai apa jomblo Hai kok kesitu beloknya ini serius saya surat berapa ke surat 2 Al-Baqarah 155 Hai Ziswab zakat infak sodakoh wakaf itu mengajarkan kita untuk tidak merasa memiliki Hai lalu apa yang benar dari itu pelajaran apa bisa kita ambil dari zakat infak sodakoh dan wakaf merasa dititipi merasa diamanai oleh Allah bersyukurlah orang yang ditakdirkan Allah dijauhkan dari dua pelit Hai pelit itu ada dua abang kakak Hai pertama namanya Hai al-bukhlu Hai ini Hai pelit untuk Hai ligoirihi tapi tidak pelit untuk linafsihi Hai Jadi kalau bahasanya dia pelit untuk orang lain Hai orang lain dia pelit tapi untuk diri sendiri Oh enggak sorry simbolnya gini kalau untuk orang lain dia pelit kalau untuk diri sendiri dia Royal itu bahil namanya Hai jadi kalau dia pergi ke restoran ah dia makan seorang gitu dulu kalau zaman kami digontor dulu itu dia makan dalam lemari Hai kepalanya ya jadi kalau dapat paket dia masukkan kepalanya dalam lemari jaman kita ada ada yang pelit kayak gitu Oh zaman saya tebalik lemarinya tuh Hai tuh apa dinamika anak pondok ya insan mahat gitu ngapain dia yes bakhil Hai bahwa jidane teo gitu lah makanya kalau mama saya kirim paket tuh bahwa biasanya pisahkan ini untuk abang ini untuk kawan-kawan abang gitu dibungkoskan kalau zaman sektu yang favor itu sambal kacang Hai zaman antur sama juga Hai sambal kacang tuh lauk sepanjang masa kayaknya ya ikan teri teluk kacang tempe agak manis-manis pedas gitu ya Oh itu anak pondok kalau dapat itu kayak dapat surga rasanya Hai itu mamak saya bungkuskan kecik-kecik itu untuk ini untuk kawan-kawan bagi-bagi nah ini untuk abang sendiri nanti dibungkos sama Milo Zaman itu kan kita Pontianak terkenal kan Milonya Milo Malaysia gitu kalian Milo mana gitu Milo Indonesia mana main kan gitu kamilah Milo Malaysia gitu zaman itulah kem lu kem panggilan saya itu kan kem wujud Milo lah itu pasti tuh budak-budak tuh SOP bagi jadi mamak saya bungkus kecik-kecik Nah ada orang pelit tuh Al-Bukhlu itu dia pelit untuk orang lain kalau sama orang enggak mau bagi-bagi tapi kalau untuk diri sendiri dia mau dia bisa beli handphone yang bagus bisa namanya self reward dia menyebut dirinya self reward beli emas batangan dua kilo misalnya gitu ya entah apakah dia anukkan itu suka punya aja wah aku udah punya barang ini sekarang dipajang-pajang ya kan tas baju koleksi terbaru nanti dipajang-pajang simpan di lemari kasih lampu gitu-gitu dia enggak pernah pakai begitu meninggal istri baru yang pakai Alhamdulillah sedekah akbar kat istri yang baru apa maka saya pesan sama mak-mak pakai punya tas pakai punya jam pakai punya baju pakai kalau tak ada geser itu namanya Al-Bukhlu apa namanya Al-Bukhlu Antum punya duit beli kopiah yang bagus ya kan pakai sholat jangan begitu dibuka bawa kudanil kasihan orang yang sampingnya belilah lebih modelnya sama tapi beli lebih dari satu kopiah ya kan beli jas pakai untuk sholat disini matabnya 731 kenapa sholat subuh pakai pakai jas bukan sekarang gak saya pakai jas dari dulu Alhamdulillah dulu-dulu itu kena ketawakan orang kiai saya kena sama gak tahun 1926 udah pakai jas dibilang Londo irang apa dalam gang pakai jas siapa yang nak sholat saya bilang inilah prinsip kita ya Bani Adam khudu zinatakum indakuli masjid mandi sudah rapi wangi pakai parfum full dress siap kita ngadap Allah ngadap manusia katanya ngadap investor yang belum tentu deal apa saya gampang nembak orang itu saya beberapa kali ketemu sama investor gak deal-deal gampang saya bilang kau gimana baju kau ngadap Allah gimana baju kau ngadap manusia bukan berarti harus mahal ya saya cerita ini yang saya pakai ini jasnya 80 ribu ya harganya dimana belinya ah tunggu tanggal main apa mahal-mahal malu setadak tidak ada malu-malu saya malu itu kalau yang curi ya Wan itu pakai lelong ya middle market tapi ini butik khusus kalau yang ini ilaman Rahimah Robi gitu ya ada tempat-tempat tersembuhnya Bang Abu nanti boleh disitu Bang Abu Tretan Bang Abu eh ada Pak Ustadz berokata iya ha gitu langsung disambut Bang Abu masuknya tuh langsung disambut sama Tretan Bang Abu kalau Bang Abu yang masuk situ wah itu langsung langsung roaming kita yang tak nyambung lah ya orang engkok Bang Abu Tretan Tretan saya mau kasih tau sama kawan-kawan tidak harus mahal ada jas saya yang dikasih sama orang tuh harganya sampai 2 digit saya bingung nengoknya apa istimewanya jas sampai sekian juta sekian juta iya kan tidak harus mahal pakai baju yang bagus ini kadang-kadang pakai celana eh pakai kaos kaosnya pendek begitu dia sujud celengan nyampak untung saya tidak gesek tunai waktu itu ha? masukkan koin ke gitu kan lumayan lah siapa tahu bisa jalan kan ayo pakai baju yang bagus ngadap Allah kalau tidak tahu kalau antum ya terserah tapi saya pakai 731 ini saya jadikan subuh sama dengan pride gitu saya tidak mau ngadap Allah pakai baju biasa gitu dan budak-budak udah mulai ketulan pokoknya ngeresmikan barang bahasanya gitu ya kita ngeresmikan barang baru entah baju baru jas baru atau sendal baru sepatu apa pun yang dapat-dapat baru tuh ngeresmikannya kapan? subuh inna qur'anal fajrikana mashhuda